Pemirsa kita ikuti informasi berikutnya, yaitu dari yang akan dilaporkan oleh rekan Riki Harahap yang saat ini berada di rumah sakit Abdul Razak. Ya selamat pagi Riki Harahap, ya Riki bisa Anda jelaskan seperti apa kondisi di rumah sakit saat ini, seperti apa informasi Anda dapatkan dari sana. Selamat pagi Ando dan Pemirsa, kondisi terkini di rumah sakit Abdul Razak. Total keseluruhan ada 29 korban kecelakaan beruntun di tol Cipularang, km 92, yang hingga pagi ini masih terus menjalankan perawatan intensif dari pihak medis, dari pihak rumah sakit. Dari 29 korban tersebut, 1 korban terkonfirmasi dan sudah teridentifikasi meninggal dunia, usianya 12 tahun, kemudian 7 korban mengalami luka berat, dan sisanya ini mengalami luka ringan. Untuk keseluruhan korban saat ini memang masih berada di rumah sakit, kami lihat tadi pihak keluarga juga masih menunggu untuk melihat anggota keluarganya yang sedang menjalani perawatan. Kalau informasi yang kami terima dari tim dokter yang menangani korban di rumah sakit, untuk luka ringan ini memang mayoritas dari korban mengalami memar di bagian wajah, kemudian lecet di bagian kaki, lutut, dan juga siku. Sementara untuk korban luka berat ini mengalami patah tulang, termaksud juga di bagian leher. Dan juga tadi disebutkan bahwa ada juga pasien luka ringan yang mengalami robek di bagian bibir, dan hingga pagi ini terus menjalani perawatan intensif dari tim medis. Sementara untuk supir sendiri juga sedang mengalami, sedang dirawat di dalam rumah sakit, untuk kemudian bisa menjalani perawatan lanjutan dari pihak medis. Ando. Ya, Riki, terkait dengan kondisi di lokasi kecelakaan sendiri, apakah Anda sudah mendapatkan informasi apakah evakuasi sudah 100% dilakukan, atau sudah selesai? Nah, bagaimana dengan investigasi terkait dengan penyebab kecelakaan ini? Seperti apa informasi Anda dapatkan? Informasi yang kami terima untuk di tempat kejadian perkara di Kilimarta 92 Tol Cipularang, untuk keseluruhannya evakuasi sudah selesai dilakukan, baik itu evakuasi terhadap korban, maupun evakuasi terhadap kendaraan. Ada 17 kendaraan yang kemudian terlibat di dalam kesilakan beruntun yang terjadi pada sore kemarin. Dari keterangan yang kami terima, per pukul 11 malam kemarin, untuk arus lalu lintas dari arah Bandung menuju ke arah Jakarta, yang melewati Tol Cipularang di Kilimarta 92, keseluruhannya ini sudah bisa dilalui dua lajur, dikarenakan sudah dilakukan evakuasi. Kami juga sempat melakukan peliputan pada kemalam di lokasi, memang sudah dikerahkan suatu unit eskavator untuk membersihkan puing-puing dari kecelakaan beruntun tersebut, kemudian juga disediakan satu mobile crane untuk mengangkut satu truk tronton, yang posisinya ini terjepit di pembatas lajur. Sehingga pada proses evakuasi semalam, sudah diangkut, sudah diamankan, dan juga sudah dievakuasi untuk kendaraan, dan juga korban-korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Razak. Sementara untuk kendaraan, ini sudah dievakuasi ke unit lantas Polres Purwakarta untuk proses penyidikan lanjutan. Sementara untuk arus lalu lintas, yang kami lihat memang kontur dari tol Cipularang di Kilimanjaro 92 ini, Ando menurun dan curam begitu, sehingga ini pula yang ditenggarai menjadi salah satu penyebab utama dari kecelakaan yang terjadi pada Senin kemarin, pada hari kemarin. Kemudian juga dari informasi yang kami terima, rencananya memang di hari ini akan dilakukan oleh TKAP untuk bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab utama dari kecelakaan beruntun yang terjadi pada kemarin. Dan diperkirakan nanti akan dilakukan pada pagi hari ini. Untuk selengkapnya, berikut pernyataan yang akan disampaikan oleh Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Wibowo berikut ini. Yang jelas ini adanya hilang kendali dari kendaraan truk teronton, untuk pendalamannya besok kita akan melaksanakan olah TKAP lagi, karena melihat situasi kondisi kita mengutamakan kelancaran arus lalu lintas malam ini setelah evakuasi. Untuk proses olah TKAP nanti hari ini akan dilakukan, sementara untuk arus lalu lintasnya karena evakuasi korban, evakuasi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan beruntun sudah bisa dilakukan, untuk arus lalu lintasnya sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan, baik itu di lajur kiri dan juga di lajur kanan. Sementara juga terkonfirmasi untuk pengemudi truk teronton yang ditenggarai menjadi salah satu penyebab kecelakaan utama yang terjadi semalam, ini mengendari kendaraannya sendirian tanpa kenek. Jadi inilah pula yang nantinya akan terus didalami oleh pihak kepolisian, apa yang menyebabkan kendaraan tersebut menabrak kendaraan di depannya, dan nanti akan kita lihat bagaimana hasilnya dan akan kita kawal bersama. Kami kembalikan ke studio, Ando. Baik, terima kasih Rikia Harahap atas laporan Anda, dan tentunya kami akan menantikan juga update selanjutnya dari Anda terkait hari ini, akan dilakukan oleh tempat kejadian perkara begitu ya Rikia. Terima kasih Rikia Harahap dan jurukamera Singgi Nugroho melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.